Lucy! Lucy! Lucy apa? Pak... Kasiani saya, Pak. Hari pagi saya belum makan. Aku bukan superstar. Kaya dan terkenal. Aku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bon, loyo amat. Makanya lari pagi biar badan sehat. Sebenernya gue pingin juga lari pagi, Del. Masalahnya bentrok. Bentrok sama apaan? Bangun pagi. Sama aja loh. Lagian pagi-pagi ngelamun. Kayak konglomerat aja loh. Konglomerat mah ketahuan ngelamunin. Ini duit gue mau dia kemanain ya. Lah lo! Paling ini ngelamunin utang. Besok kan kita mulai kerja. Berarti bulan depan gue terima gaji. Kerja aja belum. Gaji aja yang dipikirin. Mendingan lo setrika loh. Pakaian yang udah dilipat. Kuras kayak bak mandi. Menghayal itu enak, Del. Gratis lagi. Lo cobain aja. Ide lo gak ada yang bener, Mon. Hahahaha. Hahahaha. Del. Ngapain TV mati lo tonton? Orang gue lagi menghayal. Tapi gue tegang. Iya, Mon. Gue lagi menghayal film Tarzan. Nah lo ada di situ. Baran gue gede dong, Del. Tapi lo jadi monyetnya. Stres. Udah, besok pagi. Jam sepuluh. Lo bareng-bareng sama gue. Berobat ke dokter jiwa. Gede, Del. Lo aja. Orang gue udah punya dokter jiwa sendiri. Lagian. Menghayal itu enak, Mon. Gratis lagi. Oh, gue bilang apa? Bener kan? Hehehe. 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 Lo ngapain sih, Del? Dari tadi senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Mon. Sepuluh tahun lagi gue jadi pejabat. Bakal gue beli itu rumah. Sama kebon ya sekalian. Ngapain rumah udah gede-gede beli kebon juga? Buat bercocok tanam, Mon. Gue tanamin sayur, tumbuh sayur-sayuran. Gue tanamin buah, tumbuh buah-buahan. Bener juga lo ya. Kalo sepuluh tahun lagi gue juga jadi pejabat. Rumah yang disitu, Del. Gue beli juga. Gue pelihara kebo. Ngapain lo pelihara kebo? Kan lo ga punya kebon. Nanti kan pintu kandang kebo gue gue hadapin ke kebon lo. Pagi-pagi gue buka pintu kandang. Makan deh. Tandeman-tandeman. Ya ga bisa dong, Mon. Ntar kebo lo ngaca-ngaca kebon gue. Ya salah lo sendiri, kenapa kebon lo ga dipagerin. Ya lo dong, ngajarin sopan santun kebo lo. Masa ga ngaca-ngaca kebon orang. Ya bikin dong pengumuman di kebon lo. Kebo temon, dilarang masuk. Udah, kebo lo aja ga bisa baca. Salah lo sendiri. Kalo lo mau nih, lo pindahin tuh kebon. Kalo ga mau dicaca-ngaca sama kebo gue. Kandang kebo lo aja yang lo pindahin. Ada apa nih? Ini, Pak. Kebo dia ngaca-ngaca kebon saya, Pak. Engga, Pak. Kebon dia aja yang ga dipagerin, Pak. Udah, udah. Kita selesaikan di kantor polisi. Ayo. Ayo. Bo ga diajarin tempat santun. Bon lo tuh makanya minta diajarin. Oke, Bapak-bapak. Coba ceritakan kronologisnya. Gini, Pak. Ya. Saya kan punya rumah sama kebon. Nah, dia punya kebo sama rumah. Lah, kebonya dia ngaca-ngaca kebon saya. Gimana saya ga emosi? Ya, kebon lo. Ga ada pagernya. Ya, kebo gue masuk senaknya aja dong. Udah, udah, udah. Saya minta kronologisnya bukan ribut. Yuk, ceritakan lagi. Begini, Pak. Saya kan punya rumah sama kebon. Nah, dia punya kebo sama rumah. Kebonnya dia ngaca-ngaca kebon saya. Saya kan emosi. Makanya kebon lo ditaruhin pengumuman dong. Kebo temon dilarang masuk. Gitu. Kebon lo aja. Udah, udah, udah. Diam. Pak Sony. Ya, Pak. Apakah di TKP Pak Sony melihat kerbo ngaca-ngaca kebonnya? Saya ga ngeliat ada kebo di sana. Ya, gimana mau liat kebo? Orang saya belum beli kebo-nya. Maksudnya? Ya, saya belum beli kebo-nya, Pak. Terus, itu kebonnya gimana? Jadi begini, Pak. Tadi tuh kita lagi menghayal. Kalau sepuluh tahun lagi jadi pejabat, saya mau beli rumah sama kebon. Saya juga, Pak. Kalau sepuluh tahun lagi saya jadi pejabat, saya mau beli rumah sama beli kebo. Udah, udah, udah. Jadi bilang. Pak Sony. Ya, Pak. Pak Sony salah membawa mereka ke kantor polisi. Seharusnya mereka bukan dibawa ke kantor polisi. Tapi mereka harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ma'an. Lo kok senyum-senyum mau dibawa ke rumah sakit jiwa? Engga. Gue lagi menghayal dan... Udah, udah, udah. Ga usah menghayal lagi. Bisa dipenjara beneran kita nih. Kenapa sih, Papa kamu? Ga setuju sama hubungan kita? Heran saya. Apa sih kurangnya saya? Hah? Udah deh. Kita nggak usah bahas itu dulu. Hari ini tuh Papa masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Kamu malah bersyukur sih? Berarti kita bebas dong. Bebas apanya? Aku tuh yang setiap hari nungguin Papa di rumah sakit. Kamu gimana sih? Nggak ngerti juga ya. Yaudah deh. Kalau gitu aku pergi. Eits, ntar dulu dong. Musi. Oh, Lucy. Maun, maun. Ga usah pake jatuh. Gue juga tau lo lagi gelisah. Lagian lo bolak-balik, bolak-balik kayak ikan arwana. Goes off right thing. Lo nggak tau sih dulu ya. Gimana perasaan gue? Ini gara-gara bapaknya si Lucy masuk rumah sakit nih. Udah seminggu gue jadi nggak ketemu sama si Lucy. Makanya lo doain, kek. Maudahan, cepet diangkat. Lo kok ngomong gitu sih, Del? Maksud gue cepet diangkat sakitnya. Cepet sembuh. Lagian, kalo bapaknya si Lucy sembuh, gue nanti dilarang ketemu sama si Lucy. Gue jadi bingung, Del. Gue doain apa nggak ya? Maun, Maun. Lo tuh emang pintar ya. Milih cewek kayak Lucy. Cantik. Baik hati. Temor. Tapi, Lucy kok bego banget ya. Milih pacar kayak lo. Lucy. Tuh. Lucy kali. Lucy. Lucy. Lucy apa? Pak. Kasihani saya, Pak. Dari pagi saya belum makan. Lo dari pagi belum makan. Gue tuh tiga hari belum makan. Gue tuh lagi patah hati. Frustrasi. Tau nggak? Wanda, Pak. Siapa Wanda? Wanda tau. Ngeselin aja. Maaf aja, Pak. Cari aja yang lain. Eh. Itu orang. Muka sama hati sama aja. Sama-sama hancur. Patah banget lo, Maun. Ketemu Lucynya. Lucy apaan? Tukang-tukang minta. Nah. Itu Lucy kali. Lu aja yang enak, Del. Nggak lo tidur. Mon. Lucy itu. Bercanda lo. Benar itu Lucy. Sumpah lo. Sumpah. Susu lo tumpah di muka gue. Yaudah cepetan lo. Lucy. Kok kamu di luar? Ya masuk. Maaf, Mon. Aku nggak bisa lama-lama. Aku harus buru-buru ke rumah sakit lagi. Memangnya ada kabar apa dari Papa kamu? Papa sekarat, Mon. Papa pesen sebelum dia meninggal. Hubungan kita harus putus. Ya nggak bisa gitu dong, Lucy. Sebaiknya kita berdua ngomong sama Papa kamu. Nanti aja ya kita bicarain lagi. Aku buru-buru. Kenapa, Mon? Muka lo sedih amat. Papanya Lucy. Mau meninggal, Del. Kenapa bukan lo aja ya? Kenapa harus Papanya Lucy? Lagu-laguan lo, Mon. Belum jadi mantu aja udah belagak sedih. Teman. Ternyata hubungan kita harus putus sekarang juga. Kenapa bisa begitu, Luz? Aku baru dapet kabar. Kau Papa udah meninggal. Bisa ditunda nggak bilang sama Papanya, Luz? Kan urusan kita belum selesai. Ternyata Papa bener ya? Apa yang Papa bilang? Hat kamu tuh lebih buruk daripada muka kamu. Bisa hal dari omongan gue, Del. Nggak ada yang salah, Mon. Omongan lo. Otak lo aja yang salah. Tapi kenapa Papanya nggak setuju sama gue? Apa level dia ketinggian kali buat gue? Bukan, Mon. Bukan level dia yang ketinggian. Level lo yang kerendahan. Lagian, kalo lo mau cari cewek, Lo harus melakukan langkah 3N. Apaan tuh? N yang pertama, Lo harus niat. Bahwa lo bener-bener pengen punya cewek. Yang kedua, Nnya. Nalar. Lo harus nalar. Kira-kira tuh cewek pantes nggak jadi cewek lo. Kalo yang kesatu, kedua udah lo lakuin. Masih ditolak juga. Lo harus lakukan N yang ketiga. Apaan tuh, Del? Ngaca.